Halo teman-teman akuatik dimanapun berada di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses panen benur udang nah untuk tahap awal kita siapkan plastik packing terlebih dahulu kemudian kita selanjutkan dengan pengisian air air yang kita isi berasal dari bak pemeliharaan selanjutnya dilakukan pemanenan dari bak pemeliharaan melalui pipa bawah kemudian benur udang ditampung di dalam fiber penampungan dapat diperhatikan secara jelas sekali benur-benur udang sangat aktif berenang dan ukurannya seragam itu salah satu ciri bahwa benur udang yang kita pelihara adalah sehat untuk tahap selanjutnya benur udang diserok terlebih dahulu agar memudahkan dalam menghitung pada proses pemanenan setelah benur udang dituang ke ember lalu benur udang dihitung dengan menggunakan scoop net untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik packing nah proses terakhir yaitu benur udang diberikan oksigen di dalam plastik packing agar benur udang yang akan dibawa nanti tetap bertahan hidup di dalam kantung packing selama 7-9 jam lama udang bisa bertahan di perjalanan tergantung pada situasi di dalam plastik packing dan kondisi di luar semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng bye-bye selamat menikmati